Oke disini kita cek ya untuk bantuan BOP yang ditutup pada tanggal 10 Juli untuk BOP pesantren. Nah disini silahkan teman-teman cek disini setelah login ini masuk di bantuan. Kalau sudah masuk penerima maka daftarnya akan masuk disini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel laborator pendidikan ofisial. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan. Satu informasi yang mana informasinya sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman operator dan teman-teman kepala sekolah dan pengasuh pondok pesantren semuanya. Dan teman-teman guru juga karena informasi ini adalah mengenai dan tentang bantuan BOP, LPK, MDT, dan pondok pesantren. Yang mana akan saya informasikan. Namun sebelum masuk ke informasinya, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon tekan tombol subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe, mohon di-share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian. Agar video ini tersebar luas ke teman-teman operator dan teman-teman pengasuh, pondok pesantren, dan kepala madrasah, dinia, dan kepala ataupun ketua dari lembaga pendidikan Alkuran. Oke, saya sudah mendapatkan informasi dari salah satu akun dari jatim.kemenak.go.id mengenai pengumuman bantuan BOP dan insentif untuk Provinsi Jawa Timur. Sudah ditampilkan ya. Nah, di sini sudah saya klik. Nah, kebetulan untuk lampiran SK-nya, lampiran SK-nya sudah ada di sini dan persaratan-persaratannya sudah ada di dalamnya. Nanti saya akan taruh di link deskripsi ya, teman-teman ya. Biar teman-teman nggak ada, nggak selalu tanya-tanya untuk memberkasan dan bagaimana apa berkas-berkasnya harus disiapkan. Oke, kita langsung masuk di SK lampiran BOP setelah lebih dahulu untuk LPK ya. Oke, kita pantau ataupun kita tinjau ya. Di sini untuk keputusan pejabat pembuat komitmen bidang pendidikan, dinia, dan pondok pesantren. Untuk wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nomor titik-titik tahun 2022 tentang penetapan berterima BOP pendidikan Al-Quran dan pendidikan keagaman Islam pada instansi vertikal Kementerian Agama tahun anggaran 2022. Daftar penerima bantuan operasional pendidikan BOP pada lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, di sini untuk Bangkalan yaitu terdiri dari 3, untuk Banyuwangi terdiri dari 3 juga, dan untuk Blitar terdiri dari 21, dan untuk Gersik di sini, kota Gersik di sini terdiri 83, Jember 92. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ke Jombang ya teman-teman. Di sini untuk Jombang, di sini untuk nomornya berurutan ya. Kita cek yang, silahkan teman-teman, silahkan di cek ya. Nah, di sini untuk pasuruan, di sini sekitar 3. Untuk pemekasan, yaitu 5 ya. Dari Oh iya, di sini untuk BOP ya. Sudah ada yang masuk ya. Untuk yang TPK, kita langsung cek ya. Di bagian lampiran SK, BOP, MDT ya. Lampiran SK, LBK, SK, MDT ya. Berarti masuk di lampiran yang pondok pesantren ya. Oh ini, BOP, MDT ya. Kita apa tau. Sudah, nah. Di sini Pacitan, ini yang MDT ya. Ponorogo, 32. Terenggale, yaitu 9 ya. Untuk Tulungagung, 8. Untuk Lumajang, di sini 25. Bondowoso. Oke, kita lanjut di Bondowoso ya. 21. Probolingo, sekitar 11. Saya cek dulu yang bagian Bangkalan ya. Bangkalan ini 6. Untuk Sampang, yaitu 25. Ini untuk Pamekasan. Di sini Untuk Pamekasan, yaitu Sekitar 24 ya. Di sini Yang bagian Pamekasan. Nah, silahkan teman-teman cek ya. Di sini sudah daftarnya sudah masuk. Silahkan cek di datanya nanti di daftarnya ya. Ini untuk bagian yang LPK Bantuan Bantuan Operasional MDT ya. Ini yang untuk MDT. Kita langsung masuk lagi di Pondok Pesantren. Ini lampirannya untuk Pondok Pesantren. Di sini surat keputusan pejabat pembuat komitmen bidang pendidikan di ini ya. Dan Pondok Pesantren daftar penerima bantuan operasional pendidikan pada Pondok Pesantren yaitu untuk Bangkalan yaitu 9 untuk Banyuwangi 12 untuk Glitar 7 dan untuk Bojonegoro 18 untuk Bondawoso 7 untuk Gresik 15 untuk Jember 14 untuk Jombang 12 Kediri 9 Lamungan 10 untuk Lumajang yaitu 15 untuk Madiun 3 Magetan 5 Malang Kota Malang 10 Mojokerto 8 dan untuk Nganjung 8 untuk Ngawi 4 untuk Pacitan yaitu 2 untuk Kabupaten Pamekasan yaitu 19 jadi untuk teman-teman silakan untuk daftarnya silakan cek nanti di link deskripsi ya karena ada banyak bantuan yang sudah dikeluarkan pada hari ini yang mana kita cek untuk SK nya kapan dikeluarkan surat lampiran SK BOP Pondok Pesantren kita cek untuk SK nya itu ditanda tangani kapan karena banyak teman-teman yang menanyakan ini nomornya nomor 1002 kita cek kapan yang menandatangani pimpinan kita disini ditanda tangani pada tanggal 25 Juli tahun 2022 berarti disini untuk yang ditampilkan yaitu pada kemarin hari selasa tanggal 16 Agustus oke mungkin untuk informasi kali ini saya ikhiri dan silahkan teman-teman cek masuk di akun simba bagi yang sudah ditapkan sebagai penerima saya kasih contoh salah satu ini yang sudah menerima sebentar saya cekkan ya kita cek ya bukan ini yang font face dan kita cek di akun yang yang kondok pesantren ya kita cek di salah satu akun kondok pesantren langsung masuk ya kita cek meskipun tidak mengajukan bantuan kita cek terlebih dahulu ya karena nanti teman-teman ini hanya sebagai tutorial saja ini kemungkinan lembaga tersebut tidak mendapatkan bentar saya reload lebih dahulu oke disini kita cek untuk bantuan untuk bantuan BOP yang ditutup pada tanggal 10 Juli untuk BOP pesantren nah disini silahkan teman-teman cek disini setelah login ini masuk di bantuan kalau sudah masuk penerima maka daftarnya akan masuk disini mungkin untuk tutorial kali ini saya akhiri bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak dan jangan lupa teman-teman bersyukur karena untuk bantuan disini sudah muncul dan insetif sudah muncul dan sudah keluar akhirnya dari saya wabillahi taufiq wal hidayah wal rita wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sejahtera salam satu data dan salam merdeka selamat menikmati